Intro So, so, hallo, selamat datang lagi sama aku, Anissa Deseyla Dan sekarang kita lanjut lagi main The Sim 4 Not Saberi Challenge Dimana di episode kali ini kita akan lanjutin lagi main sama Mbak Mawar Di episode terakhir kemarin kan kita sudah, ya wait, mantannya si Mbak Mawar meninggal dong Si Mortimer God meninggal karena usia tua, wow, wawi-wawi banget Berarti seumuran sama Bapak, wait, berarti Mortimer itu tuh lebih tua dari Bapaknya gitu sama ibunya Lah aku baru nyadar dong Saber Yes, pada akhirnya ya kita menemukan juga kuburannya Jadi kita taruh di luar dan kita harus beramah-tamah sama Bapak kita ya kan Kita ngobrol serius gitu Tentang, ya maksudnya dibikin bahagia lah ya Bapaknya ya Saber ya Dia dimana, dia malahan ketiduran dong disini si Kane Terus si Sani lagi ngapain, Sani ada disitu yaudah biarin aja Mawar, pergi sana, udah jangan, udah jangan ditangisi yang sudah pergi, biarlah pergi, yang sudah berlalu, biarlah berlalu ya Dan aku kesini tuh sekalian pengen minta tanaman, kita akan lanjutkan hobi orang tua kita ya Saber ya Itu tuh bercocok tanam ya kan, walaupun ini bukan passionnya si Mawar Tapi demi mengenang sosok ibunda tercinta yang suka sekali bercocok tanam Makanya dia pengen di rumah juga bercocok tanam supaya ingat orang tuanya terus ya, terutama ibunya ya kan Saber Kita ngobrol sama Papa J, yang mana kita sekalian secure force juga Kau mesti go to work gitu Harus banget berangkat kerja disaat kita lagi kayak gini Disaat sedang gundah gulali gitu Tapi harus pergi kerja ya Yaudah gini sana berangkat kerja dulu biar ada si Kane disini Kane daripada tidur gak jelas gitu ya Kita suruh dia untuk harvest all Nah kita petikin semuanya Abis itu kita pulang ke Ini si Kane kagak pake sendal Lah Kok bisa gak pake sendal sih Kane Ada ada aja ya Saber ya Yaudah deh gitu Mawar berangkat kerja tolong work hard ya Mawar Walaupun lagi sedih sebenernya dia pengen berkabung gitu Cuma karena kerjaannya jadi gak bisa gitu loh Saber Jadi mau gak mau yaudah deh mana satu jam lagi Si Kane berangkat kerja Jadi kayaknya abis ini kita langsung pulang ke rumah ya Mungkin nanti kita harus undang makan malam Papa J dan juga adiknya si Mbak Mawar ya kan Supaya lebih anget aja gitu ya kan Saber Iyain aja ya biar cepet ya Jadi Saber sekali lagi kalau kalian suka sama serial ini Pastiin untuk like share dan komen And darling and friends too Udah ya Yaudah siapa ini Si Sunny lagi poti train dong Pinter banget dia poti sendiri Ya ampun gemes banget gak sih Tapi kita gak punya banyak waktu nih Harus pulang dulu ya Saber ya Soalnya takut si Kane keburu kerja gitu Jadi kita akan balik lagi ke Willow Creek tercinta Di rumahnya Mbak Mawar Yes please Dan aku belum ngecek lagi si Sunny kira-kira berapa hari lagi dia age upnya ya kan Nah kita udah sampai di rumah Kenapa sih Kane telah yang jangkaki tadi saking buru-burunya Sunny jangan sedih tau kehilangan nenek Tapi ya gimana ya udah waktunya Kita suruh Sunny belajar poti Kenapa gak mau poti Why Go here coba Oh dia gak bisa naik ke atas ya Bapaknya tolong pick up dulu dong Si Sunny nya please Abis kayak gitu Ken tolong bawa ke atas Bawa ke sini Entar dulu tunggu digendong dulu Udah belum sih sih Ken Lama banget sih ngegendongnya Udah ya No 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 Jangan put down Wait Nah Gisana Elah Di Oh my gosh Ngeselin ya si Ken ya Sampirnya Udah dah langsung Ken tolong ini poti train Si Sunny Sunny Apa kabar Mau kabar kebaik-baik saja ya kan Yes Sok bawa dulu si Sunny yang ucul banget Tidak rambutnya gemen sini banget Digelung gitu Dia rambut Pirang dari mana ya Emang karena kita emang pengen rambutnya pirang ya Sampir ya Padahal gak ada genetik gitu loh Ngerti gak Ibunya Nenengnya Warnanya Menti Ibunya merah Ya ampun Kenapa susah banget diurusnya si Sunny Udah deh ya Ken udah sana ke tempat kerja aja Biar si Sunny itu dikirim ke daycare ya kan Biar diurus disana di daycare Abis gak mau diurus susah banget dong Jadi kita tungguin semoga Mbak Mawar hari ini naik jabatan ya Saber ya Dia bisa ke level 7 Semoga aja Harusnya sih udah bisa Yes Dapat promosi jabatan Sekarang jadi concealed person Di level 7 Dan seperti biasa kita harus secure votes Dan Ken aku gak tau ya Ken Ken kayaknya gak naik jabatan deh Kita coba promote policy dulu ya Ken belum naik jabatan Tapi it's okay Dan ada sunshine Sunshine lagi Aku tuh pengen membiasakan diri Bilang Sunny Tapi kayak susah banget gitu loh Saber Bentar abis ini kita mandi ya Yes Coba Coba sekarang ya Kita political Ada power roll rock Dia ngajakin ngapain Celebrate ya Saber Atas kenaikan jabatannya Si Mbak Mawar ngajakin ke bar Coba Mawar lagi males banget Karena hari ini tuh lagi pengen Quality time Sama family Ya kan Gak mau dong Yaudah bodo amat lah ya Ken nolak dong Sebel banget gak sih Kita taruh si Sunny Sunny di kiddie pool Supaya Sunny funnya Naik ya Ini kagok banget Lidah sumpah bilang Sunshine Sunny Sunshine Sunny gitu Oke Mandi Disini Yeay Gemes banget gak sih Aku suka banget ngeliat si Sunny main air kayak gini Gemesin Main air again Biarin si Sunny main air dulu Kita liat si Ken Ken kenapa deh Dia pengen tidur Ya udah gisah naman dulu deh Mandi dulu sebelum tidur Dia mandi dimana di kamar mandinya Si Sunny dong Yaudah gak apa-apa Bebas ya kan Ini kita penuhin dulu Sampai penuh Sekalian Nambahin relationship mereka Mbak Mawar suka dapet telepon mulu Ada si Pierce kesini Gak apa-apa sekalian Kita lumayan kan Secure vote Saber Jadi biarin aja si Pierce kesini Mumpung si Ken lagi tidur Jadi kan si Ken gak tau Kalau mantannya si Mbak Mawar Datang kesini Emang Mbak Mawar tuh Orangnya tuh senang banget Dare Dan dia itu tuh Senang bermain api ya Saber ya Jadi kalian harus Bisa mengerti tentang Apa namanya Karakternya Mbak Mawar Kita Invite call over aja kayaknya ya Oke Dia udah masuk Jadi it's okay Udah yuk Udah yuk Udah yuk mainnya yuk Udah yuk Kita liat Sani pengen makan Di kulkas ada apa ya Kemarin si Mbak Mawar Masak apa Oh ini ada Ini nih Frank and Beans Jadi kita suruh makan Dulu Ya kan Si Sani gemesin banget gak sih Pake baju musim Panasnya Saber Betul ya Lucu banget gak sih Udah mah gemoy Banget gak Pipinya ya Tolong ya Udah tumpe-tumpe Dia mau kemana Mau ke si Pierce Aduh si Pierce Ngapain lagi di kamarnya Ketiduran dong si Ken Please Oke kita akan Coba ya Ke Si Pierce Kali aja mau Pierce Si Pierce lagi Flirty lagi Harusnya sih dia mau ya Saber ya Yes Yes Oke kita coba Secure Foids Semoga mau ya Oh ya tadi tanaman-tanamannya mana Dapet banyak ya Lumayan Ini kita ada Glow Orb Dijual satunya 53 Kenapa banyak yang pada gak mau sih Susah banget Mawar Why Debat Politik From Left Ah tau Ah capek Aku secure foids Mulu Udah gisana tidur aja Mbak Mawar Ngapain Coba ngurusin si Pierce Yang gak mau Ya kan Dan kemudian Si Ken bangun Terus ngeliat ada mantannya Kayak Ngapain lo disini Gitu kan Kita just go away Pergilah dari sini Gitu Saber Pergilah 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 si Pierce Si Pierce Eh ngapain dia disini Udah lah Males Saya sabar Kita just go away Si Pierce Tau deh pergi apa enggaknya Kita sleep aja dulu deh Aku tau Kamu lelah Makanya segera tidur lah Dan mereka masih Tetep tidurnya Berbeda tempat Ya kan Malahan Ngajak ngobrol Si Sunny Ya kan Sunny abis makan Potik dulu ya Baru bobok Supaya gak ngompol Kamu Nanti ngompol lagi Ya kan Di sana Ke atas dulu Pot Oh iya Dia kan gak bisa ke atas ya Oh my gosh What should we do Mamahnya bangun Bentar Bisa gak Tolong dong Put potik Dari tadi problematika Cuma masalah potikin si Sunny aja Ribet banget gak sih Dari mulai si Ken Ya kan Dari tadi Sampil gak selesai Selesai Yuk Yuk Poti yuk Gak mau di Itu kan Si Sunny itu susah banget Gak mau diurus Ih Ngeselin deh Dia gak mau dong Sebel banget gak sih Si Sunny Kenapa jadi rebelius Begini sih anaknya I know Dia lagi throw tantrum Kita Pick up Yuk pick up yuk Nah udah Kita Put sunshine Disitu Diturunin lagi Kenapa ya Pada ngeselin nih Desim-desim ya Sumpah Sumpah Pada ribet banget Diurusnya Ini Keluarga tuh Keluarga berandal Sumpah apa gimana sih Susah banget Terutama Sunny tuh Kayaknya rebelius Banget gak Susah banget Diurusnya Sumpah Oke Finally Udah sana tidur kamu Udah gak usah Ini-ini lagi Ini kayaknya Emak-emaknya bakalan Love head relationship Gak sih Oke Finally Sebel banget Aku dari tadi Mau ngapain si Pierce Gak usah lah Pierce Gak usah sosok Ini lah Males Saya tuh Udah kita Ini aja Ex to live Please Kamu boleh pulang Oke Soalnya kamu udah gak ini lagi Sama aku Akhirnya ya Sekeluarga pada tidur juga Bangun lagi Mbak Mawar mau apa lagi sih Oh my gosh Investigate Weird light Jangan-jangan kita bakalan ini Ufo lagi setelah Sekian lama diriku main The sim Dan udah lama juga Aku gak ketemu Ufo Akhirnya ada Ufo again Saber ya Ampun Wow Setelah sekian lama I'm so happy Diculik kalian aja Happy ya Iya dong Kayaknya terakhir kali itu Pas sama si Minty Bear Ini harus diabadikan Saber Karena Karena ya Kapan lagi sih Mbak Mawar Diculik Oke Bye Mana tadi si Itunya Sudah menghilang Sudah menghilang Untung bukan si Ken loh yang Investigate ya Kalau si Ken bisa Hamil nanti Saber Oh mungkin Diculik karena Pengen mencari Tahu keberadaan Ken Penduduk Asli Siksa Make sense Make sense Oke Kalau kayak gitu Ini udah ada Ini aku ya Cuman di The Simpat Doang ada Vampir super duper Apa sih namanya Polite Mau minum darah aja Mesti permisi dulu dong Dia bukan yang pakai Kekuatan dia Untuk menyelinap Masuk Dia nungguin aja Terus di depan pintu Gak tau sampai kapan Oh Dia masuk Tadi dia kemana Kayaknya keluar ya Mau gak aja sih Gak masuk sih Kalau misalnya masuk Itu creepy banget Sumpah Creepy banget Jadi kita tungguin Si Mbak Mawar Yang diculik sama Alien Oh Finally Mbak Mawar pulang Juga Mana itu Gak ada UFOnya Ilang ya Oke Kita dapet Days kayaknya Zap And Zul Oh Kasihan banget Si Mbak Mawar Pulang-pulang Langsung pengen Mem Because Dia Hangeri Saber Ya udah deh Dan yang ini Juga Udah Basi Terus aku pengen Tadi si Keku Ini dikasihin Ke Mbak Mawar Aja Semua Biar nanti Ditanam Sama Mbak Mawar Mungkin Sebagian Di Taruh kulkas Kita tanamnya Satu-satu Aja Ya kan Saber Ya gitu Biar cepat Ini kayaknya Banyak banget Gak sih Tanemannya Hello Banyak banget loh Sumpah loh Ini apa lagi Tomat Wow Ini berapaan Satunya Quill Fruit Lumayan lah Saber ya Gak sih Biar dapet Pendapatan Pasif Ini sereelnya Udah Spoil Apa gimana Udah Spoil lagi Bukannya Segera Ditaruh Oke Mbak Mawar Bikin pizza Cuman untuk Sendiri Doang Anaknya Gak dimasakin Gitu Kan pasti Nanti anaknya Pengen Makan Aduh Mbak Mawar Nia Dada Aja Saber Stres Di habis Diculik Sama alien Sak abisin Abis itu Kita suruh Dia untuk Masak Kayaknya Serve Dinner Bikin Grill Cheese Garlic Noodle Lagi deh Yes Doang Makan Multitasking Multitasking Makan Sambil Kan disini Ada ini Nah Jauh Jauh Banget Kesini Bawar Kenapa Gak fokus Banget Malahan Ditaruh Disini Coba Makannya Jadi Gak nafsu Makan Apa Gimana Aku Gak Ngerti Dia Jadi Lelah Lebih Tepatnya Karena Sedih Kayaknya Lanjutin Lagi Makan Pizzanya Tadi Yang Mau Pizza Siapa Coba Malahan Makan Itu Padahal Pizza Masih Ada Saya Emang Bingung Sama Mbak Mawar Ini Dia Ngeluarin Apa Kok Kayak Ngeluarin Apa Gitu I Don't Understand Ya Saber Silahkan Mbak Mawar Oke Ken Udah Langsung Kamu Mandi Dari 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 Tadi Aku Suruh Mandi Malahan Tidur Pakai Kamar Mandi Di Bawah Udah Ada Kamar Mandi Kita Teks Di Shower Terus Kita Use Abis Gitu Makan Makan Yang udah Dimasakin Sama Istrinya Jalan Alright Si Sunny Berapa Hari Lagi Sekitar Dua Hari Lagi Aku Nggak Sabar Ngeliat Sunny Jadi Anak Anak Sampai Disini Dulu Kita Main The Simpat Not Sabari Challenge Dimana Di episode Kali Ini Mbak Mawar Akhirnya Diculik Sama Alien Sabar Jadi Sekali Lagi Kalau Kalian Suka Sama Serial Ini Pasti Untuk Like Share Comment And Telling Your Friends Do Dan Sampai Ketemu Lagi Di episode Berikutnya Salam Gransi Kreatif And Bye Bye Sampai